PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 Jangan bangga dengan baju luar negeri. Kalau Medan akan menganggap remeh baju luar negeri. Sampai ada penonton kita yang bukan orang Medan bingung dia Monza itu apa. Baju itu sekitar tahun 80-an. Itu adalah baju-baju yang datang dari luar negeri. Dibalut pakai bal. Dan itu dibukanya di Kaban Jahe. Berkapal-kapal. Iya. Dan dia bukan di Medan. Di Kaban Jahe dulu dibuka. Dan itu orang sudah tahu. Oh, nyari buka bal. Kalau buka bal, maka orang Medan rame-rame ke Kaban Jahe. Berasagi habis itu. Lihat baju-baju. Itu baju-bajunya baju-baju luar negeri semua. Jadi di Medan, kalau pakai baju luar negeri. Bisa baju Monza. Monza itu akhirnya dari Kaban Jahe pindah ke Medan. Di Medan itu di Mongontidi. Makanya namanya Monza. Tapi sekarang kalau dilihat itu Tanyumbali. Hidupnya dari situ. Karena sudah tutup, Jai. Ditutup itu ada 10 masuk. Satu ditangkap. Itu masuk berita koran. Ditangkap sekian bal. Tapi yang 9 tidak untung. Itu cuma bagi-bagi rezeki. Dengan bagi-bagi informasi. Itu aja-nya itu. Semua bekerja. Jadi yang dibilang si Jaya itu menarik itu jini Jaya. Di Jakarta, tertipu juga kita di proyek Senin itu. Itu banyak Monza yang disortir. Itu jadi mahal. Nah sebenarnya kalau di sana. Kalau di Medan itu ada pasaran Melati itu. Itu kalau kita ikut buat ke Buka Bal. Itu kalau dapatnya bagus-bagus, murah. Ya. Makanya di Medan jangan heran. Kalau orang pakai baju luar negeri. Itu jangan bangga. Nah itu ada memang spesial butik yang mengambil itu. Yang mengumpulkan baju mahal. Bahasa-bahasa Jepang, bahasa Cina itu. Asalannya. Korea ada. Aku dulu ya. Kalau cerita-cerita sedikit lah. Tentang Monza ini. Aku termasuk pernah jual itu tahun 80-an. Betul kayak si Jaya bilang ke temanku orang Karo. Jadi waktu itu masih 150 ribu satu bal. Jadi waktu kita buka ada 150 foto. Macam-macam. Yang jelek-jelek kita kasih inang-inang jadi lansam. Jual-jual 5 ribu perak. Ada jas, ada segala macam. Itu awalnya. Kemudian itu tadi berkembang. Buka di Mongonsi di Plaza. Jadilah Monza. Padahal di Mongonsi di Plaza itu kan jalan kiri-kanan jalan. Jalan, betul. Di Tanjung Balai tempat penyeludupan. Itu maksudnya gak legal. Bila gak legal siapa, Dus? Bila gak legal siapa. Kalau barang masuk banyak. Berbal-bal. Dan dibuka di tempat rame. Itu pasti legal. Aku kok ke Banyahi itu. Dulu. Enggak di Tanjung Balai. Tanyung Balai. Tahu aku Tanjung Balai. Tahu aku satu pasar lewat sebelum belok kiri itu. Itu dia. Tahu aku daerah itu semua. Dan waktu di Kabupaten Jahe. Aku pakai beli baju-baju camping disitu. Jeket. Jeket apa aja. Itu yang cocoknya. Baju-baju Monza itu. Yang mungkin lebih cocok yang tadi itu. Apa? Patient Week itu. Jadi bukan baju-baju butik yang seperti Bang Halis bilang. Gitu loh. Ini yang saya mau usulkan. Supaya kalau mau di Medan itu Bang Halis. Pedagang Monza itu yang buat. Jeket Gey. Atau apa week. Makanya begini Bung Bahar. Jadi kita membedakan juga. Bahwasannya ini kan saya bilang tadi. Udah didompeng oleh para berbisnis. Kan begitu. Kalau kita bicara tentang arusnya pengusaha Monza. Dia tak perlu lagi pakai begitu. Gendal dah pasti laku aja dia punya kan begitu. Ya untuk menaikkan harga lah. Iya. Tapi. Tapi kan pernah jadi kontroversial itu Bang. Bahwa Monza itu katanya. Waktu itu dibilang Monza itu tidak disarankan untuk dipakai. Karena dia membawa bakteri-bakteri. Katanya. Dari luar negeri. Itu kan barangkali. Privalitas lah. Biasalah kan itu. Karena gini. Itu baju Monza itu tidak semua bekas. Itu kalau di luar negeri ada expired date. Kalau kita kan expired itu kan makanan. Salah jahit lubang kencingnya mirip. Enggak. Buka reject. Aku lihat. Ikut ya. Lihat itu. Itu buka reject. Itu pakaian sudah expired gitu. Atau dia cuci gudang. Cuci gudang. Dia kasih ke kita. Maka ukurannya. Kalau kau pakai M itu. Sudah double XL di kita. Kadang-kadang ada kayak gitu gitu loh. Jadi betul-betul dari luar. Ini juga kebiasaan orang luar negeri. Luar negeri punya baju satu. Punya jaket satu. Punya baju dua gitu. Setelah satu musim. Kalau seandainya dia mau beli baju baru. Dia berpikir. Yang lamanya kewapakan. Karena lemarinya juga kecil. Rumahnya juga kecil. Mereka tuh habis untuk makanan. Untuk cewa rumah. Jadi kalau beli baju. Cukup mereka beli dua atau tiga. Satu musim udah cukup. Sebelum mereka beli baru. Yang ini menaruh dijual. Karena tempatnya gak ada lagi. Tentu dibuang. Bukan dijual. Dibuang. Ya lah. Memang dibuang lah. Tapi kan. Bagi awak udah bagus. Nama TV aja buat itu. Di meja grup ini. Awas TV warna. Di sana tapi warna 21 inci udah buang. Orang buang-buang kamera. Buang handikam. Jadi apa yang dia punya sekarang. Kalau dia ingin beli baru. Dia harus buang itu. Itulah yang jadi masuknya. Kembali ke laptop. Sebenarnya. Kita yang Passion Week ini. Bisa saja. Mengalir ke daerah. Seperti misalnya yang dilakukan di Jogja. Malioboro Passion Day. Ya. Produk-produk lokal. Tingkannya dengan budaya. Terima kasih. Terima kasih. Saya bilangkan bahwa ini Fashion Week dilakukan apakah tiap hari ataukah perminggu, kan begitu. Kalau dari namanya Fashion Week berarti kan permingguan sekali. Bahwa Medan ada K-Free Day, saya bilangkan begitu. Ada hari yang K-Free Day, kenapa nggak dimanfaatkan di K-Free Day itu? Kalau memang tidak mau ingin diganggu semua lalu lintasnya. Pola itu kan kita bisa gunakan di K-Free Day itu. Banyak orang-orang yang berolahraga, berapas, numplek di sana. Nah, manfaatkanlah itu. Aja anak-anak itu. Nah, karena kebetulan Medan itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan didukung oleh para butik-butik ini. Bicarakan sama mereka, kan begitu. Beda dengan si tayem tadi, kan begitu. Itu kan spontan dari anak-anak itu, kan gitu. Ya, betul. Kalau di Medan ini kan bukan spontanitas. Memang sudah ada yang menolakannya, kan. Medan memanfaatkan momen itu aja. Istilah itu, kan begitu. Supaya ikut. Itu yang saya bilangkan sama Pak Kepala Dias Perhubungan. Gunakan memanfaatkan. Dua yang saya kasihkan. Terutu keluar di muka lapang mereka itu pakai, saya bilang. Orang jatuh-jatuh dari sana melihat, gitu. Kemudian, Kak Free Day, kalau tidak, kalau memang mau diperlukan, saya bilangkan. Kalau memang mau acaranya seminggu sekali. Tapi, Bang, itu yang membuat menarik itu pun, pada saat mereka menyebrang jalan. Jadi, kalau Bang suruh mereka ditrotohar, nggak menarik. Itu kan membuat orang begitu di nyebrang, kan orang nonton. Ya, kan. Di depan, ada yang salah, lapang merdeka cukup, kan. 3, itu kan begitu. Itu kan cukup. Antara Bang Mandiri, Cukol, mau nyebrang, gitu. Ya, langsung itulah, langsung itulah. Itu yang buat, Pak. Tidak usah langsung. Kalau kita mau di lapang merdeka, kalau di lapang itu. Jadi, di lapang merdeka itu kan 3, 3, di muka Aston itu kan. Ada yang saleh, ada yang saleh itu. Ada yang saleh Aston itu sama Bang Mandiri itu, sama lapang merdeka itu, kan begitu. Itu kan luar. Kalau weekend bagus itu. Betul, itu kan masuk dalam wilayah Kak Free Day itu. Ya, ya. Mainlah di situ, main. Pas, pas. Kalau itu pas. Pasti orang nggak sangka, karena kan Kak Free Day itu kan tempat numplek orang-orang berolahraga, kan. Ya, apalagi kalau ada yang jual-jualan ya. Nah, aku nggak sejaya. Kecuali kalau. Kalau yang jualan tak setuju dia. Enggak, soalnya gini. Jangan dianggap jualan-jualan begitu itu nggak laku. Sekarang di Medan itu di Pantai Labu Tanah, itu ada jualan. Jualan itu... Jualan apa? Makanan-makanan lama. Makanan-makanan tradisional semua. Kemarin aku makan di situ, makan gudok. Di situ ada segala macam makan lama nggak ada. Nah, jangan-jangan nggak laku. Itu jualannya gimana? Di bawah-bawah pohon kayu. Di bawah pohon kayu. Di bawah pohon awit. Di bawah pohon kakau. Itu rame kali. Mobil-mobil dari Medan jam 10 itu udah habis makanan. Dan itu transaksi bukan dengan uang. Transaksi itu dengan tempuh isilah mereka. Tempurung. Pada tempurung mereka bulat-bulatnya harga satu tempurung itu Rp2.000. Jadi beli sekarang. Berapa tempuh? Tadi satu tempuh. Ini dua tempuh. Jadi jangan dianggap enteng. WMKM begitu. Itu ribuan yang mbak datang. Nggak. Nggak dianggap enteng, Jai. Itu kan yang namanya makanan. Itu juga sensasi. Jadi orang misalnya gini. Ada yang ngomong enak. Itu berduin-duin orang datang. Paling tidak nyoba. Masalah enaknya. Masalah sur tempatnya. Iya lah. Artinya kan disampaikan ke orang. Apalah yang diekspos. Entah tempatnya yang konvinien. Walaupun bagi orang apa nggak nyaman. Bagi dia nyaman. Tapi itu terus ya. Ingat bahkan Bang Ades ingat. Itu kan fenomena dulu. Dibikinlah di bawah-bawah pohon. Minum air kelapa segala macam. Dibikinlah gede. Lama-lama jadi pondok remang-remang. Dimanfaat dengan untuk pegang seks. Elemangan kita itu dikontrol. Di pengawasan. Iya itu dia. Apapun yang membuat heboh dan viral itu kan dari kemulut-kemulut. Maut-umaut itu. Jadi misalnya kalau abang ingat. Kalau pernah di Medan. Dulu waktu jaman-jaman. Kita masih muda lah. Makan pecal jalan darat. Apa sih? Yang kayak gitu itu menjadi soloh. Kalau belum kesana. Belum hebat lah. Belum nyoba. Kalau belum pemakan pecal di Pasar 6. Pasar 6. Pasar 6. Rumah saya kan di dekatnya. Oh gitu. Iya. Sub indo by broth3rmax